Halo aslamu laimu, puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pada kali ini, kita akan membahas tentang Bioteknologi Mertopolitan, Simbiosis Wisbang tentang teknologi dan alam. Selamat menonton! Pada tahun 2050, kita akan melihat tempat baru yang disebut Bioteknologi Mertopolitan, sebuah kota yang terlihat seperti anak jenius dari alam dan para ahli teknologi. Pernah melihat gundukan rayak. Serangga-serangga kecil ini punya beberapa trik licik untuk menjaga rumah mereka tetap sejuk. Sekarang, bayangkan gedung pencakar langit di Biotek Metropolis didesain seperti itu, tetap berangin tanpa perlu menyalakan banyak AC sepanjang hari. Lalu ada bangunan yang berfungsi seperti tanaman. Lapisan luarnya dapat menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi. Anggap saja sebagai sebuah bangunan yang berjemur sebentar dan kemudian menggunakan energi yang direndam sinar matahari untuk menyalakan lampu, elevator, dan lainnya. Namun kesejukannya tidak berhenti sampai di situ. Tahukah Anda bagaimana kulit kita sembuh setelah dipotong sedikit? Beberapa bangunan di kota ini meminjam gagasan itu. Jika jendela retak atau dinding terkelupas, bahan khusus akan digunakan untuk menyembuhkan kerusakan kecil ini. Kini, bioteknologi metropolitan bukan hanya tentang bangunan mewah. Di dalamnya, terdapat teknologi yang memastikan setiap tetes air digunakan kembali, seperti memiliki pabrik daur ulang air mini di ruang bawah tanah. Pada tahun ini, sekian. Dan terima kasih banyak yang mau nonton. Sampai selesai. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk para sahabat Naufal Official Channel. Terima kasih telah menonton.